Nur! Hmm? Nur! Apaan sih? Eh, orang mau ngomong. Lihat sini dong. Ih, kamu tuh harus hati-hati sama noncahaya. Noncahaya beda banget sama Pak Hindardi. Itu mah nggak usah dikasih tau. Saya juga udah tau. Ngapain sih? Saya udah tau kalo dia itu emang julid, ngebelin. Eh, kamu tuh belum tau rahasia keluarga ini. Hmm, kayaknya noncahaya lebih cocok menjadi anaknya Bu Meri. Hah? Ah, nggak. Saya mau kasih tau kamu supaya hati-hati sama noncahaya. Eh, aduh. Saya jadi ngegosip nih. Udah, saya mau ke warung ya. Eh, eh, eh. Bentar, bentar, bentar. Tunggu, tunggu, tunggu. Apa? Sini, sini, sini. Sini. Duduk, duduk, duduk. Nih. Apa? Karena kamu udah baik sama saya, jadinya saya mau kasih kamu ini. Kamu harus cobain. Ini kembang goyang bikinan saya. Tuh. Coba. Ini nggak ada maksud apa-apa nih. Saya curiga. Kelamaan. Eh, eh. Dan mentang-mentang saya udah baik sama kamu terus kamu modus ya pengen-pengen sama saya. Apapun. Eh, sakit. Aduh, aduh. Aduh, gimana dong? Eh, eh. Aduh. Aduh, aduh. Aduh, aduh. Aduh, 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 aduh. Aduh, sakit dong. Aduh. Aduh, bingungan sini. Gimana dong, nggak bisa ngotong nih. Aduh, aduh. Sini, sini. Tarik aja ya. Tarik aja ya. Aduh, aduh. Aduh. Dari. Aduh. Aduh, maaf, maaf. Aduh, aduh. Aduh, gimana dong? Aduh, diam. Aduh, aduh. Aduh, ini aja. Kita pecahin aja bareng-bareng. Eh, jangan, jangan, jangan. Nanti kalau pecah belinya kena tangan kita gimana luka. Aduh, gimana dong? Ini nggak bisa lepas. Aduh, gimana ya? Aduh, ini, ini. Aduh, kayak ini. Pakai plastik ya. Yaudah. Ternyata diam-diam. Aduh. 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 Tuh kan. Ini memang sengaja kamu berdekat-dekat sama saya. Tangannya masuk ke duluan. Aduh. Nyeberin banget jadi orang. Aduh. Di sana pergi. Selin baru aja dibaikin udah ngeselin. Kepala tuh. Aduh. Tamanan. PR lagi balikin ke warung. Temu lagi sama si Beo. Pak Franz. Ya, Agatha. Apa yang kamu bicarakan? Saya denger dari mandor kalau Pak Endardi mau mengganti kepala pabrik. Dan memberhentikan beberapa pekerja. Gimana kalau saya sampai diberhentikan, Pak? Udah. Kamu tenang aja sekarang. Biar soal itu saya yang memikirkannya. Saya akan berusaha bagaimana caranya agar kamu gak dipecat dari pabrik ini. Gimana saya bisa tenang, Pak? Saya bikin masalah di pabrik ini atas perintah Pak Franz. Gimana kalau saya digantikan posisi ini? Saya gak terima, Pak. Saya minta, kamu jangan lupa mengirimkan barang ke Bandung. Secepatnya. Ya. Jangan sampai terlambat. Kamu harus laporan pada saya. Baik, Pak. Franz. Ya, Pak. Saya serius soal penggantian pimpinan. Saya minta kamu secepatnya mengatur soal itu. Saya tidak mau pabrik ini terkena masalah lagi, Franz. Ya, saya mengerti, Pak. Saya juga gak ingin perusahaan itu terus dalam masalah. Saya ingin cepat menyelesaikannya. Tapi saya mohon sebaiknya Bapak bersabar dulu. Serahkan semua pada saya, Pak. Saya akan bekerja dengan baik untuk menyelesaikannya. Ya, Franz. Saya percaya sama kamu. Sebentar. Saya telepon Mary dulu, ya. Halo? Mary? Bagaimana keadaan kamu? Dokter sudah visit kamu? Kamu sudah pulang ke rumah. All right. Oke. Sudah. Saya tutup dulu teleponnya, ya. Sepertinya ada masalah, Pak. Ada apa, Pak? Mary sudah gak betah di rumah sakit. Dia malahan pulang ke rumah. Harusnya dokter dan suster itu mengawasi dia di rumah sakit. Karena saya takut ada apa-apa dengan kehamilannya. Mungkin Bu Mary itu pengen buru-buru pulang ke rumah. Nah, karena kondisi kandungannya, Pak. Ya, maklumlah. Namanya ibu-ibu hamil. Biasa, Pak. Itu bawaannya aneh-aneh. Ya, karena bawaan bayi. Jadi suka berubah-ubah. seperti itu. Tinka? Tidak. 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 Tidak.